Hai kembali lagi di Joitobin channel kali ini adalah video yang tidak terlalu panjang mungkin tapi kami mau memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan karena atas berulang tahunnya Noel permono yang ke-18 ya ya tepatnya di tanggal 22 November 2022 genap berusia 18 tahun itu semangat Tuhan ya nak jadi kami mau tiup lilin tapi sebelum tiup lilin dedinya anak-anak mau memberikan sharing firma Tuhan untuk menguatkan kita semua khususnya buat Noel karena usia 18 tahun dimana dia sudah beranjak menjadi pria dewasa ikuti terus channel ini sampai dengan selesai jangan lupa di like share maupun di subscribe jadi membacakan Filipis 1 ayat 6 akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu ia yang memulai kerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada hari ini pada hari Yesus Kristus jadi firman Tuhan ini firman Tuhan sederhana untuk ulang tahunnya Emanuel yang mungkin kita juga merayakan dengan sederhana tetapi poin dari kita merayakan ulang tahun itu adalah kita bersyukur bersyukur bahwa 18 tahun yang lalu Noel hadir di dunia kita lahir itu dengan satu tujuan ada tujuan ada tujuan setiap anak itu lahir pada tujuan Tuhan Joshua lahir Jojo lahir Abang Noel jadi mama lahir itu punya destiny punya tujuan semuanya punya tujuan spesifik jadi kita bersyukur ketika kita merayakan atau mengingat hari kelahiran ini adalah kembali lagi mengingat kebaikan Tuhan hidup kita akan sekali lagi mengingat akan tujuan Tuhan membawa kita ke bumi ya firman Tuhan ini bilang bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya jadi poinnya adalah supaya kita ingat setiap kita punya panggilan dan kita akan selesaikan panggilan itu ya Joshua punya panggilan Abang Noel punya panggilan cuju punya panggilan dan kita mengenapi itu dan akan menyelesaikannya ya karena pertolongan Tuhan jadi ya itu yang dibagikan singkat buat Abang Noel terutama ya nak kamu sudah 18 tahun kamu anak sulung berkat Tuhan atas hidupmu kamu jadi abang buat adik-adikmu jadi teladan buat Jojo buat Joshua jadi anak yang juga menolong Daddy sama Mama jadi berkat buat banyak orang gitu ya maka ada mukanya yang lantau lihat mukanya yang lantau oke itu udah hari ini kita lanjut pilih kita merayakan ulang tahun abang Noel yang ke-18 tahun udah dewasa ya jadi harus makin bijak ya kita sabar waduh kena angin coba pintu ditutup sebelum ditutup nanti Noel kamu make a wish ya kamu berdoa dulu kita boleh nyanyi ya nanti setelah kita nyanyi boleh duduk lah setelah nyanyi nanti make a wish lalu abis itu ditiup lilinin baru kita doa sama-sama ya kita nyanyi happy birthday ya satu dua tiga happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday Noel happy birthday bang Noel happy birthday Noel happy birthday happy birthday Happy birthday to you Nah sebelum ditiup Boleh berdoa make a wish di dalam hatimu ya diberi kesabaran semua kekuatan untuk bisa melewati proses ya proses ke kedewasaan itu SMA sampai akhirnya gitu ya amin oke ini kita tiup lilinya tunggu di sore hari tunggu anak-anak semua pulang sekolah kita mau berdoa buat abang noel buat teman-teman yang menyaksikan channel youtube ini doa ini bukan hanya untuk abang noel tapi untuk kita semua biarlah kita semakin mensyukuri kebaikan Tuhan atas hidup kita Tuhan terima kasih semakin dia bisa percaya diri semakin dia berani menghadapi tantangan yang ada di depannya semakin dia kuat Tuhan dalam roh dan imannya semakin dia bergantung pada Tuhan dan tidak menaruh harap pada hal-hal yang lain berkati noel Tuhan abis segala hal berkati apa yang dikerjakan berkati ketekunannya berkati semangatnya belajar supaya itu membuahkan hasil cita-cita ke depan supaya engkau genapi lah hidupnya terima kasih berkati kami juga keluarga orang tua berkati adik-adiknya supaya kami bisa jadi berkat juga buat noel terima kasih noel sudah hadir dan keluarga kami itu jadi berkat terima kasih Tuhan dan iman Yesus amin ya sekarang noel boleh potong kuenya terus nanti bagi-bagi ya oke jadi untuk 18 tahun ini anugrah ya noel ya luasa ya jadi udah semakin mature matang ya berproses ayo dipotong kuenya bisa gak? oke baik hari ini makanannya sederhan aja makanannya nasi kuning buatan bibi ya nasi kuning ada ayam gorengnya ada sambal krecek tempe eh oleh tempe ya bi ya nah seperti itu oke teman-teman ikutin dulu sampai selesai jangan kemana-mana makanannya gimana bi? oke kita potong dulu dah balik hidupnya sih ya ada ya makan kue pertama untuk abang noel yang belum tahun ya ma ya ma makasih biar lancar semua ya biar gak punya rasa khawatir yang berlebih boleh khawatir tapi sedang-sedang aja ya nak siap orang pasti punya rasa khawatir tapi itu menjadi kumpulan kita untuk terus berdoa mengadalkan Tuhan yang nak oke 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 wah baunya harum nih ada nasi kuning iya ini ya kita sederhana aja makan-makannya teman-teman tapi ini luar biasa nasi kuning loh nah ini buat daddy thank you ma ya tua ayo makan kue nak yos ya nak birthday birthday boy noel ke 18 tahun ya jadi esensi daripada ulang tahun itu bukan kemewahan tapi bagaimana kita mengucap syukur iya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kita masih bisa bertambah usia kalau bukan karena Tuhan gak mungkin kita bisa hidup sampai saat ini ya gak sebab ya kan ya noel ya semua karena Tuhan ya semua karena cinta Tuhan buat kita inilah teman-teman makanannya nasi kuning iya nasi kuning ayam goreng ada tempe orek rupuk umping ada krecek sederhana aja tapi yang penting kita bisa merayakan bersama boleh dirayakan besar-besaran boleh juga sederhana tapi poinnya situ capan syukur karena seorang anak telah lahir kan gitu sampai seperti natal ini kan besok natal nih natal itu adalah capan syukur bahwa seorang anak telah lahir penyelamat telah lahir jadi ya gitu ya bang ya jadi bukan berarti bukan hadiahnya apa gitu ya it's okay kalau kita dapet hadiah tapi tidak banyak orang juga dapet hadiah ketika mereka ulang tahun atau bahkan tidak banyak juga orang merayakan ulang tahun iya kan jadi dulu waktu kecil malah lupa dirayakan atau gak ya mungkin mama cuma dirayakan ulang tahun umur lima tahun tapi itu undang tetangga umur 17 jadi poinnya bukan apa ya grandeurnya bukan kemewahannya karena kita juga baru pada bangun sore kan gitu masih pakai cara pendek bukan ngantuk-ngantuk bangun-bangun ayo kita sebetulnya sih sebetulnya sih kebiasaan mamanya nih sebetulnya jam kosong-kosong jam 12 cuma waktu itu dadinya bilang jam kosong-kosong kan waktu itu kan waktu dadinya ulang tahun mau kasih kejutan jam kosong-kosong tapi kan dia tidur cuma memang aku memberi kejutan yang tidak pernah kepikiran oleh dadinya yaitu ke Purbalinga jadi kalau mama itu kebiasanya ulang tahun jam 12 dibangunin di di ucapin ulang tahun misalkan dia lagi tidur happy birthday gitu kalau aku jangan lah biar tidur nyenyak dulu akhirnya kita ya itulah family dua kebiasaan yang berbeda akhirnya kita mencari mana yang terbaik karena yang paling nyaman buat kita disaat memasuk kosong-kosong itulah big momentum kita berdoa kamu ucap syukur masih ada sisa 24 jam lagi lumayan loh kalau mau ucapinnya tir-silinnya udah mau menjelang jamnya udah mau habis ganti hari kan gak lucu iya iya tapi esensinya itu esensinya adalah bahwa kita bersyukur mengingat mengingat sekali lagi bahwa kita ada itu untuk suatu maksud dan tujuan itu yang gak boleh kita ambis bukan apa hadiahnya tapi poinnya adalah kita diingatkan lagi bahwa kita ada ya no ya kita ada for a purpose untuk satu tujuan dan panggilan hidup yang harus kita genapi itu sih gitu ya dan dengan bertambahnya usia angkanya bertambah tapi kita tinggal di dunia ini semakin pendek tapi tetap mengucap syukur karena kita melewati musim yang baru noel akan menjalani musim yang baru dengan struggle dengan kenikmatin dengan berkat yang baru juga ya seperti itu lah teman-teman kita merayakan hari ulang tahun noel yang ke-18 tahun big boy semangat ya jangan lupa channel ini di like share maupun di subscribe sekarang kita mau makan malam yang tadi sudah kalian lihat makanan sederhana tapi kita sangat bersyukur Tuhan begitu baik kita bisa hidup sampai akhirnya semuanya cinta Tuhan jangan lupa di like share maupun di subscribe stay healthy and God bless you all Makan ya makasih selamat menikmati